Hai 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 semuanya gue Zeno hari ini gue pengen gue nggak lagi pengen main game sih tapi gue kedatangan satu paket besar yang udah gue tunggu-tunggu dari video sebelum-sebelumnya itu gue udah infoin juga ke kalian kalau gue itu ngebeli coffee talk episode satu sama dua bundle edition gue lupa nama lengkapnya apa ya pokoknya itu akhirnya datang juga di sini ini set set apa yang mungkin agak berbeda karena gue nggak pernah nge-unboxing ini pertama kali ya gue unboxing jadi masih setup ala-ala ya ini udah gue buka dulu soalnya kemarin gue nggak sabar pengen gue foto terus gue share ke Instagram story dan sebelum gue unboxing gue pengen ngasih tahu satu minuman sih jadikan kemarin tuh di video sebelumnya gua kan bilang kalau misalkan kebanyakan dari chamomile tea itu dia bener-bener harus pakai bunga asli kan untuk ngerebusnya ya di sini gua menemukan satu brand minuman itu namanya Brumity ya dia udah ngeluarin banyak banget macem rasa dan salah satunya ada chamomile ini dia udah eh ini ngapain gua megang cangkirnya mulu ya nah dia udah dibikin versi satuannya gitu loh udah ada tea bag khususnya dan kalian nggak perlu repot-repot lagi dari nol dari bunga jadi udah tinggal diseduh tinggal minum beres dan hari ini gua minumnya tuh yang Oriental Green Tea udah gua seduh juga nih cuman warnanya nggak hijau ya meskipun namanya Green Tea kenapa gua milih Green Tea soalnya di video terakhir kan kalau kita dapetin true endingnya itu kita kan harus menyajikan Green Tea Latte kan ya tapi karena gua nggak mau bikin Green Tea Latte untuk sebagai apa ya Tribute lah Tribute-nya di video kali ini gua minumnya adalah Oriental Green Tea gua cobain dulu ya wangi ya meskipun masih lebih wangian chamomile dan kemarin itu gua juga dapet bonus yang Earl Grey Tea sama Tropical Mango dimana itu dua-duanya sih enak-enak banget sih wangi-wanginya juga mantep-mantep banget cuma sayangnya yang pengen gua minum tuh masalah cahaya dia belum restock-restock lagi padahal minuman itu menarik banget kalau misalkan gua minum di video kali ini soalnya kan masalah cahaya kan juga ada di dalam gamenya kovitalk 2 ya cuman ya udah gua pilih yang gua pilih untuk menemani gua sambil unboxing rilisan fisik dari kovitalk 1 dan 2 oh ini ada bentar ini ada ribet gua tuang dulu nah ini dia gua pakai gunting aja masih tersegel rapi ini dia masih ada segel plastik ya sih oh iya belum intro ya tapi ga usah lah ga usah intro oke gua buka dulu akhirnya barang yang udah gua tungguin lama banget akhirnya dateng juga ini nah gua kasih lihat dulu ya banyak bercak-bercak cahaya sorry ini tampilan depannya kovitalk dan kovitalk episode 2 double shot bundle ya gua belinya dari serenity force bagian atasnya nih terus ini sampingnya masih sama cuman ada aksen hijau hijaunya dan dia spesial rilisan Nintendo Switch yang gua pilih soalnya gua emang main kovitalk 1 sama kovitalk 2 itu di Nintendo Switch seberangnya juga sama nah belakangnya ini ada info info apa aja yang kita dapetin dari ngebeli series yang ini disini ada deskripsi dari apa itu gamenya kovitalk terus disini ada game featurenya itu adalah t-art customization yang mana ini gua jarang banget untuk coba soalnya gua mainnya di docking jadi untuk penggunaannya pake controller itu agak susah terus juga ada 90 pixel anime inspired visual terus ada branching storyline dimana memang kovitalk itu kan nawarin cerita yang endingnya itu lumayan banyak apalagi di kovitalk 2 ya terus ada lofi music juga yang sekarang udah masuk ke copyright terus disini ada include mudah-mudahan keliatan ya kovitalk 1 physical game terus kovitalk 2 physical game acrylic standee soundtrack download card terus juga ada coffee mark terus embroidered patch ada juga terus ada wooden charms double sided tote bag terus tea towel memo pad mini comic collection sama sticker sheets oke lumayan banyak sih tapi sebelum gua buka mungkin gua pengen ngas tau lo dulu merchandise lain yang gua dapetin dari temen gua dari Jepang waktu itu sih gua pengen beli ini cuman sama dia akhirnya udah ini buat lo aja dijadiin oleh-oleh sama dia ini kalo gak salah rilisannya family mart jadi ada si Freya ada Riona ada Rachel my favorite ada bapaknya Rachel Henry terus ada Lua sama Baylis ya emang gak lengkap sih masih ada siapa lagi ya ya banyak sih yang harus dilengkapin cuman kayaknya segini aja juga udah happy gua sih ya yang ini tuh gak termasuk dalam paket ya ini cuman salah satu merchandise yang gua punya juga selain ini apron terus gua juga pengen beli kaosnya sama gantungan kunci green tea latte nya sih sebenarnya yang mana pas gua ngecek ke akun tokpetnya itu gak bisa lah ternyata masih libur tokonya Desember baru bisa gua beli jadi mungkin next nya itu akan gua beli cuman gak akan gua videoin sih oke kita saatnya membuka oke wow udah keliatan oke ini apanya dulu ya pasti gua keluarin dulu yang gede ini oke jadi kalian bisa beli ininya doang juga deh kalo gak salah oke disini ada banyak macem nih kayaknya dan ini kosong nah ini ada fisiknya dari kovitox 1 ini dia fisiknya kovitox 1 covernya beda sih covernya lebih anime lagi ya ini style nya beda banget ya ini apa aja yang ditawarin tadi di belakang sini juga sama terus gua lanjut ke ini dulu yang di luar-luar dulu ya ini gua ada patch nya atau bordiran nya ya oke ini menarik sih cuman gua gak tau gua bakalan pasang dimana sih ini terus ini ada cangkirnya ternyata cangkirnya gede juga ya gua pikir kecil kalo kata Desta ini bukan cangkir ini cangkir gila gede banget ini gelas gua aja segini tuh ntar gua minum lagi mumpung masih panas ini detail nya sama kovitox dan kovitox cuman dapetnya yang kurang bagus gua ternyata ada jendolan dikit wah ini lumayan tebel sih harusnya ini kuat panas sih jadi bisa buat bikin serial juga yang panas mungkin yang pasti sih ini bakalan gua pake oke oke terus dalemnya ini udah kosong tinggal dus-dusnya doang penyangga nya doang nah terus ini dia yang kovitox 2 nya yang kovitox 2 sendiri oh pantesan ya makanya belakangnya tadi tuh kovitox 1 ya oke depannya ini sama eh ntar gua buka dulu oke ini dia udah gua buka plastiknya ya depannya kayak gini seperti cover yang umum ya terus di samping kanan kirinya sama nih tulisannya kovitox episode 2 hibiscus and butterfly premium collection edition terus bawahnya hitam doang dan di belakangnya ini juga ada info-info terkait dari kovitox 2 itu sendiri ya terus juga ini info apa aja yang kita dapetin disini ini kita langsung buka aja soalnya tadi sama sih harusnya oke wuhh ini lebih lebih banyak ya tuh dilihat sekilas aja banyak ini gua mulai dari fisiknya dulu kali ya soalnya kan fisiknya yang paling common iya ini dia rilisan fisiknya plastiknya mungkin nanti gua buka ya setelah ini karena kan pengen liat dalemnya juga oke ini style-nya mirip-mirip oke ini gua pinggirin dulu nah ini dia nih yang banyak nih gua pengen buka dari ini yang kecil dulu memo padnya wuhh ini lucu banget sih ada si aduh namanya gua lupa lagi aqua mirtle ini ini adiknya si silver Amanda akhirnya ketemu juga Amanda terus ini si siapa luwa ini Rachel terus ini Riona Rachel sama Riona ya oh ini cewek-cewek semua jangan-jangan di belakang nanti ada yang versi cowok-cowoknya ya buka nggak ya buka nggak ya buka lah oh nggak semuanya versi cewek tuh jadi ini semua karakter-karakter cewek yang ada di yang ada di covitalk 1 dan 2 di dalam memo padnya lucu sih ini oke terus lanjut ke ini terakhir nih ini gua ke ini ya dulu deh tote bag ya oke tote bagnya ini ada si Amanda oh ini desainnya sih cakep loh keren 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 terus bagian sebaliknya ada si jorji tiga karakter utama dari covitalk episode 2 ada si jorji ada si Riona terus lukes sama ini harusnya sih tofu ya meskipun kelihatannya nggak kayak tofu cakep-cakep ini wah ini size-nya sama nggak oh nggak tapi style-nya agak-agak mirip oke cakep sih ini buat dipake buat belanja oke ini bakalan kepake sih ini cuman bakalan gua pake nggak ya meskipun bakalan kepake ini gua pinggirin lagi lalu lanjut ke ini 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 harusnya handuknya ya towelnya oke ini handuk tapi bahannya kok nggak kayak handuk ya bahannya cotton sih tapi hmm oke feel-nya kayak satin tapi agak kasar oh wow ini desainnya juga dia ada pattern yang pola yang ngulang gitu terus tuh ada pattern yang pola yang ngulang sepanjang ini jadi disini ada ada Riona ada ada Rachel ini harusnya Rachel terus ada Lukes ada tofu nah ini baru tofu nih kelihatan ciri khas dari matanya gitu kan sebelahnya kopi terus ada jahe harusnya ini ada madu ada hibiscusnya ada butterfly pea terus juga minumannya dia ada cafe latte harusnya terus ini apa ya ini harusnya galaxy minty sih cuman warna ungunya kurang dapet ya agak burem gitu tapi harusnya galaxy minty sih ini ada apa cinnamons ya terus ada gue lupain ini namanya apa ya gak sih lemon ini harusnya ya gitu loh pokoknya ada sendok dan sebagainya ini kayaknya sih buat apa dipajangin gitu juga cantik sih ini oke lanjut lanjut ini ada oh ini dia first ever comic collection oke wah ini ada semua karakter ya ini ya tuh terus karakter kita gak kelihatan cuman ada hasilnya itu force terus toge production chorus cosmic ini nomornya nomor 0 belakangnya ada pemandangan kota Seattle terus gue coba buka sedikit oh ada tofu cantik banget mana nih tuh ih cantik banget gambarnya gue liat-liat dulu oke oh ini ada ini nih development teamnya ada muka-mukanya juga ya ini adalah orang-orang luar biasa yang ada di balik game kovi talk 2 namanya ada di sini ya masing-masing terus di sini ada milestone ya dari perjalanan dari timnya kovi talk 2 ini oh ini komiknya by jungki paci ternyata oke ini bakalan gue baca sih nanti oke minuman gue udah habis aja padahal ini gue belum selesai buka-bukain ya nanti lanjut lagi oke lanjut ini ada sisi yang terakhir nih yang paling gede dan paling istimewa tuh udah kosong ya semua ini gue pinggirin lagi ini kayaknya gue taruh sini dulu dah soalnya mousepad gue tuh kotor padahal udah dibersihin karena emang apa kotorannya emang udah susah diilangin aja sih ketumpahan kopi lah ketumpahan teh lah ada-ada aja ya begitulah oke lanjut ke hal terakhir yang kita dapetin dari box kovi talk 2 premium collector edition ini cuman ini kenapa plastiknya begini ya gila gamet oke ini dia acrylic standy nya harusnya wuuu ternyata ini ada yang harus di kletek cuman untuk sementara nggak gue kletek dulu lah oh oh ini depannya ini belakangnya dia mirror ternyata kenapa nggak dia bikin depan belakangnya beda ya yang depan tuh kovi talk 1 itu yang belakang kovi talk 2 harusnya gitu biar lebih bermanfaat gitu bisa dibalok balik terus ini bisa di taruh sini harusnya tapi kok nggak masuk oke bisa ternyata cuman harus agak sedikit ditekan aja terus disini ada oh ini bagian kasir kita ya eh kasir bar kita ini disini nah kira-kira looks nya kayak gini bener-bener nggak kebalik eh kebalik kayaknya yaudahlah terus nah ini ada karakter-karakternya ada Riona sama Lucas terus ada Higa sama Gala tapi Gala nya udah versi yang werewolf ya terus juga ada Myrtle sama Aqua ini couple-couplean ya terus ada Silver sama Georgie ini masih Nail ya terus Freya dan Rachel sama yang terakhir tadi sempet jatoh ada Lua sama Baylis terus kalian bisa pilih dah 3 couple yang bisa kalian taruh disini soalnya slotnya cuman 3 doang 1,2,3 jadi maksimal cuman nah gue bisa taruh kayak gini wuhh cakep ya wow cakep loh ini wuhh ini jadi pajangan cakep sih sekarang gue pengen buka ini buka plastiknya gue pengen lihat dalamnya dapat apa kita mulai dari Coffee Talk 1 dulu oke gue berusaha bukanya nggak barbar sih mudah-mudahan aman oke ini dia tampilan depan dari Fizca rilisnya Coffee Talk 1 ada Freya terus ada Aqua ada dua orang lagi gue nggak tahu siapa terus sama oh ini Baylis ini Aqua sih terus ini gue nggak tahu siapa nih style-nya beda banget sampingnya kayak gini terus belakangnya kayak gini sekarang kita buka wuhh emang harus dibuka ini soalnya dapat sesuatu di dalamnya oke wow ya ini bagian dalamnya oke gue coba keluarin dulu deh ini ya over artnya ini dia penampakan kota Seattle ya nah ini bagian depannya terus ini kartu dari soundtrack downloadnya ya sorry gue blur meskipun gue udah download ya terus ini ada stiker-stiker lucunya ini ada Georgie sama HP-nya terus ini ada Luwama Myrtle eh kok Luwama Myrtle Aqua Myrtle terus ini ada si Heidi sama Gala Galanya lagi-lagi Warwolf terus ada si Silver terus ada Freya pastinya terus ini bapaknya Rachel lagi ngedukung anaknya terus ini si Luwama Myrtle lagi foto-fotoan nih tuh Luwanya pake bikini lagi terus ini kok stiker Kovitok oke ini sih gak bakalan gue pasang kemana-mana gue tetep koleksi kayak gini nah terus ini ada gue gak tau apaan nih ini kayak gini dalamnya itu ini gantungan kunci sih ini ganci oh iya nih ganci-ganci bisa disangkutin disini oke eh ini kayu ya dari kayu kayak lucu sih sekarang kita lanjut kesini ya wah untung aja oke ini dia untuk tampilan depannya ini tampilan belakangnya kita langsung buka oh sama oke ternyata sama ini ada kartu untuk download soundtracknya tadi ya tuh gue pikir ini tuh berupa kayak pengharum ruangan yang itu tuh gue gak ada lagi disini yang kertas kayak gitu-gitu gue pikir modelnya kayak gitu gue aja yang berharap lebih ya terus ini stikernya ini ada si Riona lagi ngamuk terus ada Georgia Malukas terus ada Hibiscus flowernya ada Blue Pea flowernya terus ada fidget spinner ada silver pegang tulisan date me please si Amandanya support tuh please terus ada Lua Baylis sama ini Heidi ya iya kayaknya oh ini ini pas mereka lagi pindahan ke apartment nya kalau gak salah terus ini ada Lucas ini ada oh ini yang itu ya yang pohon yang jadi tugas utamanya dari si siapa Georgie kalau gak salah terus ini ada Rachel lagi pengen nyanyi cuman bingung nah ini ada lighter yang jadi item highlight juga di game ini ya karena hilang-hilang mulu eh ketinggalan mulu terus sama kayak sebelumnya cuman yang versi dari coffee talk 2 itu ini depannya kayak gini backgroundnya kayak gini kalau coffee talk 2 itu dia karakternya adalah Riona oke oke bahannya sama nanti kita side by side nih sebelah-sebelahan ini dia iya seperti sebelumnya sih sticknya gak bakalan gue apa-apain sih terus oh iya ininya belum ya belakangnya kayak gini tuh ada penampakannya tofu tapi style-nya beda lagi nih terus depannya eh tadi catrice-nya yang pertama gue lupa keluarin ya ini dia yang pertama dan kedua oke harusnya sih udah semua ya ini banyak banget sih yang gue dapetin disini untuk apa double shot bundle-nya coffee talk dan coffee talk 2 ini isinya segini banyak jadi ini lumayan banyak dramanya ya dari awal pertama gue beli ini sampai akhirnya tiba soalnya waktu itu kan perilisan katanya Agustus terus tiba-tiba gue dapet info kalau dia didelay sampai November perilisannya yang mana mereka nempatin janjinya mereka untuk rilis di bulan November makanya good job banget sih cuman butuh delay beberapa bulan doang akhirnya sampai udah gak selamat semuanya menurut gue sih kalau kalian bener-bener suka sama game coffee talk ini worth banget sih untuk dimilikin apalagi beberapa itemnya ini tuh bener-bener displayable ya apa sih pajangable cocok untuk dipajang kayak yang ini standinya terus juga marknya ini bisa dipake buat kalian makan atau minum terus ya pokoknya semuanya tuh banyak fungsi-fungsinya lah lucu-lucu juga terus juga dapet komik spesial juga yang mana nanti akan gue baca sih penasaran gue apakah ada cerita lain lagi di dalam komik ini dan komiknya itu Inggris ya by the way bacaannya oke ini beberapa hari setelah gue take video yang sebelumnya nih jadi kemarin itu pas gue lagi ngedit-ngedit ternyata kamera gue yang gue lagi pake sekarang nih gak tau kenapa autofocusnya tuh ngaco gitu sebenernya fokus tapi masih keliatan kayak gak fokus jadi ya banyak banget hal-hal yang gue tambahin di b-rollnya mungkin nanti editingnya agak kurang enak dilihat sorry-sori banget tapi ya namanya juga musibah ya gak tau kenapa videonya bisa seblur itu makanya gue tambahin deh video ini sebagai closingnya dan hari ini gue ditemani sama Camomile masih dari Brumity gue minum dong gila enak banget pokoknya enak deh minum Camomile masih dengan teh yang sama Brumity jadi kalian cuma tinggal seduh aja itu dia menggunakan bunga asli dan teh asli juga daun teh asli tinggal dipakein air panas diemin beberapa saat udah jadi deh tehnya siap minum ada banyak rasa kalian bisa cek di deskripsi kalau kalian mau ya oke pas lagi ngedit-ngedit gue baru nyadar kenapa tuh Serenity Force ngeluarin 4 macem edisi yang pertama kan ini nih yang gue punya sekarang yang namanya itu Coffee Talk Episode 1 dan 2 Double Shot Bundle ya ini tuh paket komplitnya lah dari rilisan fisik Coffee Talk nah kenapa di dalam ini tuh isinya boxnya beda-beda ternyata jadi di dalam yang Double Shot Bundle itu mereka juga ada yang ini nih Coffee Talk Episode 2 Hibiscus & Butterfly Collector Edition nah kalau kalian gak mau beli yang ini kalian mau fisiknya doang juga bisa belinya masing-masing yang ini itu tuh ada yang Coffee Talk Single Shot Edition sama Coffee Talk Episode 2 Single Shot Edition makanya di dalam sini tuh dia ada bonus-bonusnya lagi kalau gue pribadi sih beli ini tuh harganya gue lupa tempatnya berapa tapi di bawah 4 juta itu udah include semuanya gue udah terima beres jadi nyampe-nyampe ke gue udah dalam box yang coklat yang gede itu tanpa ada biaya tambahan lagi jadi itu kalian kalau misalkan punya duit lebih pengen beli dan mau support Coffee Talk boleh aja sih beli yang ini kalau menurut gue pribadi sih lumayan worth lah untuk segitu dan apa yang didapatkan itu banyak banget bahkan salah satunya ini bisa dipakai juga cuma sayang sih kenapa nggak ada nih harusnya apron masuk ke dalam sini nih atau nggak aparel lain lah yang bisa dipakai gitu bisa masuk ke dalam sini terus juga bagian standinya itu backgroundnya sayang banget cuma bisa satu doang harusnya dibikin dua bolak-balik beda karena gue sendiri pernah nyetak akrilik depan belakang itu bisa beda jadi sayang aja kenapa nggak dibikin kayak gitu terus juga karakter standinya itu kurang lengkap ada beberapa karakter yang nggak ada ya kayak bapaknya Rachel terus juga si Amanda juga nggak ada ya sama harusnya tuh karakter barista kita harusnya dibikin sebagai siluet atau apa gitu terus harapan gue sih Coffee Talk yang ini mudah-mudahan bukan Coffee Talk yang terakhir mudah-mudahan masih ada dua series lah ya minimal jadi trilogy sih sebenarnya tapi harapan gue sih ini kan udah double shot terus ada double shot lainnya lagi jadi Coffee Talk 3 dan Coffee Talk 4 di perpisahan mungkin gue bakalan menanti-nanti seriesnya Coffee Talk karena memang seseru dan semenarik itu sebenarnya kapan lagi kita bisa main game terus sambil mendengarkan curhatan-curhatan dari karakter-karakter yang nggak nyata tapi sebenarnya masalah-masalahnya itu nyata ada terjadi di sekitar kita ya buat gue pribadi ini pertama kali ya gue beli Collector Edition game Indonesia karena eh gue nggak tahu deh sebelumnya itu udah ada atau nggak ya mungkin kalian yang tahu bisa komen juga di bawah tapi ya ini yang pertama buat gue Coffee Talk double shot bundle mungkin nanti nextnya gue bakalan unboxing Space 4 diunboard gue nggak tahu kapan mungkin tahun depan ya ditunggu aja mudah-mudahan nggak delay terus game lain lagi apa ya gue nggak tahu dah mungkin kalau ada game Indonesia yang Collector Edition itu keren menarik unik akan gue beli nanti ke depannya selanjutnya khusus untuk game Indonesia aja ya tapi yang gue suka kalau yang nggak gue suka gue nggak bakalan mainin jadi mungkin segitu dulu untuk unboxing pertama kalinya gue Collector Edition game Indonesia mudah-mudahan selanjutnya gue akan bisa unboxing game-game lainnya khususnya yang Indonesia pokoknya untuk support gue jangan lupa like komen share dan subscribe terus juga follow akun sosmed gue dan kalau kalian tertarik untuk beli tehnya bisa cek di deskripsi juga ya gue Zeno bye-bye apa nungguin ini ya isi daunnya di dalamnya ya nggak bahkan gue kasih tau sih kalian beli aja yang pasti sih tadi gue udah sekilas baca ceritanya beberapa menarik sih jadi beberapa yang di omongin di dalam game itu secara eksplisit ini muncul di komiknya beberapa doang ya yang gue sadarin dan itu kan juga gue baru baca-baca sekilas nanti gue dalemin lagi kalau kalian tertarik pengen tau isi komiknya apa beli aja kolektor edisinya abis dadah saya collaborating i terus labah air du bak tu creo tu bum